Sebelum melengser, ada gejala-gejala di mana Jokowi menempatkan orang-orang kepercayaannya di beberapa posisi strategis. Tujuannya sudah pasti untuk menjaga kepentingan Jokowi atau bisa saja untuk mengatur pemerintah selanjutnya supaya tidak terlalu kuat atau bisa diatur mau gimana. Bukti bahwa Prabowo pelan-pelan diseret masuk ke dalam jebakan Jokowi adalah IKN dan utang luar negeri. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Sea World. Sebentar lagi, Prabowo akan dilantik sebagai presiden. Jokowi akan lengser. Banyak orang yang sudah tidak sabar menunggu saat itu tiba. Rata-rata dari mereka sudah muak melihat tampang Jokowi. Wajahnya yang dulu dianggap punya makna kesederhanaan, sekarang dianggap sebagai topeng palsu yang menyembunyikan ambisi yang menggoyang satu negara. Demi ambisi dia dan keluarganya, satu negara gaduh. Wajah yang terlihat sederhana, ternyata penuh dengan settingan dan drama. Saya sering membaca narasi-narasi yang muncul di media sosial. Salah satu yang populer adalah Prabowo akan berusaha lepas dari cengkeraman Jokowi. Bahkan ada yang memprediksi, Prabowo pelan-pelan akan mengikis kekuatan Jokowi supaya makin lemah. Jika Jokowi masih terlalu kuat setelah lengser, Prabowo bisa berada dalam posisi berbahaya. Jadi presiden, tapi masih kayak boneka yang diatur dan ditekan. Sekilas memang masuk akal. Mau tidak mau Prabowo harus pede jadi seorang presiden. Harus berani mandiri tanpa menebeng nama Jokowi. Tapi baru-baru ini Prabowo malah bangga bisa terus menempel ke Jokowi. Ini kelihatan jelas sekali saat Jokowi hadir di acara Apel Akbar kader Gerindra. Di acara itu Prabowo mengatakan Gerindra punya rasa solidaritas yang tinggi dengan Jokowi. Kalau Jokowi dicubit, seluruh kader Gerindra akan merasakannya. Mungkin ucapan Prabowo ini sedikit berlebihan sehingga Gerindra harus klarifikasi. Gerindra bilang ucapan Prabowo itu maksudnya dia sosok yang setia kawan dan tidak melupakan jasa sahabat. Memang ucapan Prabowo ini menurut saya agak lucu. Karena ngapain bilang seluruh kader Gerindra merasa tercubit. Gak penting. Bagaimana dengan penderitaan rakyat? Apakah kader Gerindra akan ikut merasa menderita juga? Saat ini ekonomi lagi lesu. Bisnis agak sepi. Cari kerja susah. Pengangguran bertambah karena banyak PHK. Investor lebih senang investasi di negara tetangga. Jutaan masyarakat kelas menengah ambruk turun kelas. Hampir jadi miskin. Apakah seluruh kader Gerindra ikut merasakan tercubit dengan kondisi rakyat sekarang ini? Saya rasa Prabowo gak usahlah memuji-muji Jokowi sampai segitunya. Apalagi menjelang lenser. Politik Indonesia panas melulu gara-gara ada banyak permainan utak atik hukum. Rakyat muak dan marah. Prabowo harusnya bisa peka dengan kemarahan rakyat. Ini malah terus-terusan menyanjung Jokowi. Yang lebih lucu adalah ketika Prabowo sedikit menyindir sejumlah pakar politik dan ilmuwan yang bicara di podcast. Menurut dia, kritik dan saran dari mereka adalah hal yang tidak relevan. Ketimbang harus dengerin omongan mereka, Prabowo lebih memilih berguru langsung kepada Jokowi. Dia memuji Jokowi adalah orang solo yang dinilai ahli dalam politik. Kalau nanti Prabowo benar-benar berguru pada Jokowi, entah itu minta saran, nasehat, atau bahkan minta bantuan dalam membuat kebijakan, maka kalian siap-siaplah merasakan era Jokowi jilid tiga. Pemerintahan Prabowo tidak akan ada bedanya dengan Jokowi periode ketiga. Prabowo bisa menjadi perpanjangan tangan Jokowi dalam menentukan kebijakan. Saya sendiri cukup heran kenapa Prabowo masih tidak sadar dia sedang masuk perangkap jebakan dari Jokowi. Sebelum lengser, ada gejala-gejala di mana Jokowi menempatkan orang-orang kepercayaannya di beberapa posisi strategis. Tujuannya sudah pasti untuk menjaga kepentingan Jokowi atau bisa saja untuk mengatur pemerintah selanjutnya supaya tidak terlalu kuat atau bisa diatur mau gimana. Bukti bahwa Prabowo pelan-pelan diseret masuk ke dalam jebakan Jokowi adalah IKN dan utang luar negeri. Untuk IKN, Prabowo tidak ada pilihan, harus dilanjutkan apapun ceritanya. Plus ada PR tambahan, Prabowo harus ekstra kerja keras untuk meyakinkan investor asing untuk datang ke IKN. Jokowi sudah gagal total dalam hal ini. Sekarang giliran Prabowo yang dikasih kerja bertumpuk. Kemudian ada utang jatuh tempo tahun depan yang sebesar 800 triliun. Ada pengamat yang mengatakan Indonesia sudah masuk dalam situasi gali lubang tutup lubang. Menambah utang baru untuk membayar sebagian utang. Itu baru dua warisan Jokowi yang bikin pusing. Masih ada banyak lagi warisan Jokowi yang harus diselesaikan Prabowo. Prabowo kayak dipaksa untuk menyelesaikan kekacauan yang dibuat Jokowi. Kalau Prabowo masih bisa menyanjung apalagi berguru pada Jokowi, saya nggak tahu lagi deh apa yang sebenarnya ada di pikiran Prabowo. Kalau mau bijak, harusnya Prabowo pelan-pelan menjaga jarak dengan Jokowi. Logikanya begini, kekacauan politik sekarang ini karena ulah siapa? Hampir semuanya serentak menjawab itulah Jokowi dan keluarganya. Rakyat sudah muak dengan kelakuan keluarganya. Kalau Prabowo masih bergaul dan dekat-dekat dengan Jokowi, ini sama saja kena getah secara sukarela. Image Prabowo pastinya ikut jelek. Prabowo akan dianggap sebagai bagian dari kelompok Jokowi. Jokowi memang akan lengser, tapi Prabowo bakal dianggap meneruskan pemikiran Jokowi. Ya itu sama aja bohong. Tapi saya anggap itulah hebatnya Jokowi. Prabowo sampai harus menyanjung berulang kali. Prabowo mau berguru pada Jokowi. Bagaimana kalau misalnya Jokowi mewariskan pemikirannya ke Prabowo? Lalu Prabowo tidak memfilter. Kalau begitu, Prabowo apa bedanya dengan Jokowi? Sama saja kan? Prabowo punya pilihan untuk menjadi presiden mandiri, malah makin nempel ke Jokowi. Jangan terlalu banyak berharap negara ini bisa melesat dengan cepat kalau Prabowo dan Jokowi masih satu frekuensi. Guru dan murid, pastinya satu jalur. Sedangkan kita tahu sifat Jokowi itu kayak gimana. Langkah catur politiknya kacau balau, ugal-ugalan, dan asal seruduk demi mencapai ambisinya. Kalau Prabowo mengikuti gaya Jokowi, mungkin lebih baik kalian joget gemuai aja untuk menghibur diri sendiri. Padahal banyak pakar politik yang jauh lebih kompeten dari Jokowi. Prabowo masa nggak tahu kalau Jokowi hebat karena sebagai kepala negara, dia bisa mengendalikan dan mengerahkan semuanya. Kalau bukan jadi presiden, dia bisa apa? Tanpa menteri yang hebat, dia bisa apa? Mengurus negara yang punya masalah segudang, harusnya Prabowo sebagai presiden wajib mendengar saran dari berbagai pihak. Pemikiran yang beragam itu sangat perlu. Tapi biar bagaimanapun, kita berharap Prabowo bisa mengambil jalan yang berbeda. Ini simple aja. Kalau melakukan cara yang sama seperti yang dilakukan Jokowi, kondisi negara tetap bakal sama seperti sekarang. Seharusnya Prabowo sadar, jangan sampai terperangkap oleh cengkeraman Jokowi sebelum terlambat. Tapi sekali lagi, kalau Prabowo keras kepala tidak mau mendengar saran dari yang lain, hanya mau dengerin Jokowi, itu namanya fanatik. Fanatik pada Jokowi pula lagi. Jadi, apa mau dikata? Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax